Memang karena masjid kita ini milenial untuk anak-anak muda, maka kita tonjolkan brandingnya Masjid Sultan. Kita bangun dalam waktu 5 hari. 5 hari bang? 5 hari, 5 hari langsung sholat Jumat. Bahkan dulu kalau tidak ada masjid ini, ini gelap suram, tempat jin bertendam di sini. Main bola takut kaca pecah, saya bilang kaca pecah bisa diganti, tapi kalau hati anak yang pecah sulit kita gantinya. Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali lagi di sinopsis, sebuah bincang-bincang yang aplikatif dan inspiratif bersama orang-orang dengan pergerakan yang masif. Alhamdulillah sekarang kita telah hadir di sini bersama Ustadz Beri L. Maki. Assalamualaikum Wr. Wb. Nah bang, mau nanya sedikit nih bang. Ini ada apa ya yang mengganjal di hati. Kenapa namanya Masjid Sultan Al-Nasiro? Kenapa bukan masjid, kalau biasanya kan ada Masjid Al-Fala, ada pake nama Basarab ya bang ya. Ini kenapa pake nama Sultan bang? Basarab nih. Iya kan? Saya yang kurang tau nih. Jadi Masjid Sultan ini, Sultan Al-Nasiro kan unik ya. Seperti Munzalan Mubarakat. Iya kan? Kan itu sesuatu yang unik. Sebenarnya ini juga diambil dari Quran. Oh. Iya kan? Ini diambil di surah ke-17, surah Al-Isro ayat ke-80. Jadi, Jadi, Sultan Al-Nasiro ini artinya adalah pertolongan Allah yang spesial. Jadi, yang tidak Allah turunkan sembarang hanya kepada orang-orang yang spesial. Siapa orang spesial itu? Yaitu orang yang selalu tahajud. Jadi, Ketika orang yang selalu tahajud, Maka Allah akan turunkan pertolongan yang spesial ini, namanya Sultan Al-Nasiro. Nah, jadi, Masjid Sultan Al-Nasiro ini juga, Awalnya, Ide nama ini dari Tokya. Tokya kan, Selain Munzalem Mubarakan, Tokya bilang juga pengen bangun masjid namanya Sultan Al-Nasiro. Yaudah pakai nama ini saja, saya bilang. Terus, Pas, Zaman sekarang ini kan, Anak-anak muda kan lagi familiar dengan kata-kata Sultan. Sultan Andara. Maka, memang karena masjid kita ini milenial untuk anak-anak muda, Maka kita tonjolkan brandingnya Masjid Sultan. Padahal, Ada kepanjangannya Sultan Al-Nasiro. Sultana Al-Nasiro. Nah, tapi kita pakainya Masjid Sultan. Jadi, biar familiar, Di telinga anak-anak muda gitu. Oh, makanya juga kalau saya dengernya kayak bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Itu bahasa Arab, Sultan Al-Nasiro. Kalau spirit dasarnya dari Masjid Sultan ini apa, Bang? Nah, jadi, Masjid Sultan Al-Nasiro ini kan, Memang kita bangun salah satunya, Ya, ini kan Masjid Sementara. Masjid Sementara ini kita bangun dalam waktu 5 hari. 5 hari, Bang? 5 hari. 5 hari langsung sholat Jumat. Masya Allah. Kalau mau saya ceritakan lagi historinya, 3 jam. Oh, 3 jam. Oke, oke, oke. Intinya 5 hari. Jadi, spiritnya tadi, Bahwa Sultan Al-Nasiro, Yaitu pertolongan Allah. Ini kan Masjid belum ada pakai proposal. Masjid ini kita bangun, Ya, Awalnya saya tidak punya duit sama sekali. Oke. Tapi saya suruh santri, Kita semua berdoa, Di sepertiga malam tahajud, Minta Allah turunkan Sultan Al-Nasiro, Pertolongannya. Maka ketika bangun Masjid ini, Ini kan PDAM belum masuk sini ya? Air ada yang borkan, 19 juta tak mau dibayar. Listrik belum ada, PLN pasangkan 50 juta. Terus ini ada orang nyumbang ini, Tukang dari jam 7 sampai jam 3. Semua Allah datangkan. Jadi, semua pertolongan Allah datang ini nih. Sampai hari ini nih. Sampai jadi kayak gini ya, Bang ya? Sampai jadi kayak gini. Berarti ini udah berdiri berapa lama? Satu tahun. Satu tahun ya? Berarti tahun kemarin ya? Tahun kemarin. Wah, 5 hari, Bang. Itu biasanya? Masih sementara. Masih sementara. Tapi udah bisa sholat Jumat? Langsung sholat Jumat. Ada videonya, Pak. Ustaz Luqman khotibnya. Sholat Jumat. Masya Allah. Untuk masjid yang baru, 5 hari. Kan kalau kita logika kan, Dari peletakan pertama kan harusnya, Berapa tahun gitu ya? Iya, benar. Tapi Ustaz Luqman tuh langsung bilang, Ya, Jumat depan lah. Kita sholat Jumat di sini, Baru mikir-mikir daripada Lama fondasi apa segala macam, Yaudah pakai baja ringan, Pakai GRC aja biar cepat. Ini cepat langsung terbangun. Dari tampung berapa banyak nih, Bang? Berapa ratus kita ya? 200 lah kali ya. 200, 300 pernah lah. 300 sampai keluar. 300 orang. Untuk sholat Jumat itu, Bang ya? Sholat Jumat. Sholat Jumat sampai keluar-keluar Kalau yang pertama itu. Dan masjid ini kita kasih makan setiap Jumat. Setiap orang sholat Jumat, Dikasih makan. Setelah itu, Setiap hari, Makan habis sholat zuhur. Bagi yang sholat zuhur ini boleh makan. Sama habis sholat maghrib boleh makan. Kita siapkan prasmanan. Setiap hari? Setiap hari. Insya Allah. Berarti boleh nanti saya datang. Kalau sekarang nggak ada puasa. Oke, Bang. Berarti itu masuk program nggak, Bang? Makan-makan itu? Program. Masjid Makan-makan kan program. Selain itu ada lagi nggak, Bang? Oh, banyak. 2.000. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Unggulan deh, Bu. Ya kan? Tadi yang program di Real Hijrah, Ya kan? Kita kan pindah ke sini semua. Nah, jadi seribu program itu kan ada plus seribu. Seribu? Berarti 2.000. Berarti jadi 2.000. Nah, salah satu tadi ada masjid makan-makan. Masjid makan-makan. Terus kita di sini, masjidnya juga, tagline kita kan masjid idola anak-anak muda. Terus masjid ramah anak, ramah musafir. Ya kan? Terus kita siapkan. Di sini masjid penghafal Quran. Jadi masjid ini hidup 24 jam. Tidak habis sholat 5 waktu tutup. Tapi masih ada santri-santri yang ngafal Quran di sini terus. Silih berganti, siang dan malam. Alhamdulillah sekarang sudah ada kurang lebih 80-an santri. 80-an santri. Ya kan? Dan sudah 40-an orang yang selesai 30 jus. Apalisi ilmu waktu 1 tahun ini. Oke. Nah, itu dia. Pembedanya, Bang, dari masjid-masjid yang lain? Nah, salah satunya itu tadi. Bahwa masjid ini kita tidak pernah dikunci. Oke. Ya kan? Tidak pernah dikunci. Karena masjidnya terus hidup 24 jam. Karena ada santri-santri di sini. Jadi masjidnya masjid penghafal Quran. Jadi, double pahala bahasa kita kan. Selain digunakan untuk sholat. Tapi digunakan untuk penghafal Quran. Untuk penghafal Quran terus di sini nih. Ya kan? Terus, yang kedua tadi. Bahwa masjid ini menyediakan makan-makan di sini. Wah, itu yang penting itu, Bang. Nah, yang penting. Karena orang itu kalau kita ajak sholat gedor susah. Tapi kalau diajak makan langsung datang. Ya, pasti. Ya kan? Sebelum dia makan, sholat lah dulu. Kan gitu. Nah, itulah mancing orang untuk sholat. Terus, kita masjid ramah anak. Masjid ramah anak di sini. Ini, anak-anak pas sholat tetap kita ajarkan adab sholat. Tapi setelah sholat, mereka bebas mau main. Ya kan? Kita siapkan ayunan. Ya kan? Kita siapkan main-main di sini. Main lapangan. Terus ada rumah-rumah kucing. Ada apa-apa macam. Biar sama anak. Karena jangan sampai masjid-masjid itu enggak kedengaran lagi suara anak kecil. Maka di situ malaikat-malaikat mulai hilang gitu. Kata Sultan Al-Fatih kan. Kan kebanyakan, tak tahu lah. Entah masjid di Antartika atau di bawah tanah. Kan anak-anak itu kalau main dimarah, dicubit. Ya kan? Bahkan anak itu trauma gitu kan. Ya benar. Main bola takut kaca pecah. Saya bilang kaca pecah bisa diganti. Tapi kalau hati anak yang pecah, sulit kita gantinya. Masya Allah. Ya kan? Kaca pecah paling ganti berapa ratus ribu lah. Tapi kalau udah marahkan anak dan hati dia pecah, enggak mau ke masjid lagi. Siapa mau balik kan? Kata dia, mending saya ke kafe ditawarkan minum. Ya kan? Main Mobile Legends. Dikasih pengecas di masjid dimarah-marah. Untuk apa ke masjid? Kan begitu. Benar sih bang. Maka jangan salahkan anak-anak kita ketika tak mau di masjid. Karena orang-orang tuanya udah marahkan dia waktu kecil. Ya begitu dia. Itu salah satu yang berbeda mungkin ya. Berarti ada makan-makan. Kemudian juga. Ini enggak. Maksudnya orang mau sholat jam berapapun. Terlalu terbuka banget ya? Selalu terbuka. Nah ini kan mulai anak-anak datang nih. Mulai sore-sore mereka main emang. Kalau main enggak pernah dilarang. Ada agenda anak-anak? Enggak ada. Mereka memang suka di masjid. Anak saya aja kalau enggak ditahan, mungkin seharian di masjid. Ya Allah. Saking sukanya di masjid gitu. Mereka mau main, mau apa-apa macam. Enggak ada masalah sih. Oh, Masya Allah. Berarti memang ramah anak di sini bang ya? Ramah anak insya Allah. Sama ramah anak muda juga bang ya? Anak muda, mumpul. Bang, berarti ini dari tahun kemarin sampai sekarang ya bang ya? Ada ini enggak bang ya? Ada cerita enggak bang? Jadi sebelum ada masjid ini, di belakang ada perumahan. Kurang lebih paling 50 sampai 100 kakak kan. Mereka kan kalau mau ke masjid 15 menit keluar dari sini. Kan belum ada masjid ini. Depan kan. Nah mereka itu pas Ramadan tarawih. Kadang ngontrak satu rumah. Ya kan untuk sholat tarawih. Mereka udah kumpul, ramai. Ternyata enggak ada yang bisa imam. Akhirnya mereka beberapa Ramadan enggak tarawih. Karena jauh. Jadi sholat tarawihnya di rumah. Pas kita bilang mau bangun masjid, oh senang betul warga-warga belakang itu. Responnya positif bang? Oh datang semua. Alhamdulillah sampai hari ini belum ada lah ya. Yang resek, warga resek. Yang enggak suka, alhamdulillah. Karena kita pun yang non-muslim pun kita, bahasanya kita hargai, kita kasih juga. Kadang kan kita setiap bulan ngasih beras ke belakang. Terus kita kasih sembako. Terus kalau ada yang ngaji ibu-ibu sini, kita kasih minyak, kasih apa-apa macam. Jadi semua responnya, alhamdulillah, bagus semua disini. Alhamdulillah ya bang ya. Nah, terus yang uniknya, Masjid Sultan ini kan, kalau yang tahu Pontianak ya, ini kan punggur. Punggur kecil. Bahkan saya saja seumur hidup orang Pontianak belum pernah main kesini. Sama bang. Ya kan? Karena kan udah tadi, tempat jin petendang. Kok ngapa gitu sih? Ini kan bukan lagi ujung kampung. Ini kan kampung dah nih. Ya kan? Apalagi, kita kan tahu, eh ini orang punggung nih, orang punggung nih gitu. Lain lah kan? Orang punggur nih. Jarang gitu kan? Nah ini ujung hutan. Ya kan? Ujung-ujung Pontianak maksudnya. Di dalam hutan. Tapi alhamdulillah, seluruh orang, hampir seluruh tamu, dari Aceh sampai Papua, sudah pernah kesini dalam waktu setiap tahun. Bahkan semua ustad-ustad besar sudah pernah kesini semuanya. Rata-rata. Dari Habib bin Anies, ya kan? Takki Malik, terus ada Ustad Yusuf Mansur. Bahkan yang kemarin yang buat saya kaget itu, jam 7 pagi saya ditelepon, jam 8 ada uas mau datang kesini. Ustad Abdul Somad. Datang aja sendiri kesini. Datang, terus pengen sholat di musjid ini. Terus doakan gitu. Begitu. Bayangkan kita mau ketemu Ustad Al-Sumad kayak gimana tuh? Susahnya minta ambuh. Bahkan kalau untuk ngatur agenda jadwal aja, tahun 2024 ya deh. 3 tahun berikutnya baru dapat. Tapi beliau main kesini. Terus tamu-tamu dari seluruh Indonesia. Kalau artis sih, Rizal Armada pernah konser disini. Rizal Armada. Dan kemarin baru selebgram-selebgram datang kan? Yang Rehan Mubarok, Dara Arafah, dan segala macam itu baru datang ke sini. Dan itu semuanya bukan saya yang undang. Allah yang datangkan. Allah yang datangkan, dan mereka datang sendiri ke sini. Masya Allah. Bayangkan loh, ujung sini loh. Ujung peradaban. Ujung peradaban. Tapi menjadi magnet tadi. Untuk orang-orang bisa datang ke sini. Harapan apa bang nih bang? Untuk Masjid Sultan ini sendiri bang? Nah, harapannya Masjid Sultan yang pasti yang pertama bahwa ini kan masih Masjid Sementara. Insya Allah, semoga tahun ini kita mulai bisa terbangun Masjid Utama. Amin. Masjid Sultan di depan, di tepi jalan nanti. Amin. Tapi Masjid itu yang memang sebenarnya bukan bangunan fisiknya yang paling penting. Tapi kontribusi untuk umatnya. Semoga Masjid Sultan ini bisa lebih bermanfaat untuk orang banyak lagi. Bukan hanya di sekiling ini, tapi bisa di seluruh Indonesia. Masjid bisa menjadi solusi lagi untuk umat. Dan Masjid bisa merangkul semua golongan. Dari anak muda, orang tua, anak-anak, semuanya. Untuk bisa kembali ke Masjid lagi. Jadi dari Masjid, umat bisa bangkit. Jadi Masjid ini bisa menjadi Masjid yang dirindukan oleh orang banyak. Kita merubah mindset Masjid itu kayak gimana sih sebenarnya. Oke, siap. Nah, itu dia sinopsis dari apa yang telah dilalui oleh Ustadz Beri El Maki di Masjid Sultan Al-Nasiro. Semoga dari kisah ini bisa menginspirasi teman-teman dan teman-teman juga bisa mengambil banyak hikmah dari kisah ini. Jangan lupa untuk share, komen, dan like agar konten ini bisa bermanfaat untuk orang yang lebih banyak lagi. Sampai jumpa di sinopsis mendatang. Wabila Taufik Walidah ya. Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih.